Bulan November ini adalah dimana bulannya dari chipset yang katanya dari negeri komunis yang jadi chipset idola baru di harga 2 jutaan. Ya, chipset itu namanya Mediatek Helio G99. Udah banyak brand HP yang ngerilis HP terbarunya pakai chipset Mediatek Helio G99 ini. Kayak brand yang satu ini yang sebentar lagi akan rilis HP terbarunya di Indonesia yang pakai Mediatek Helio G99 yaitu Poco dengan seri terbarunya Poco M5 tapi nggak pakai Pro ya. Tapi masih banyak perdebatan di sosial media dengan rilisnya Poco M5 ini yang katanya sih kayak berasa downgrade gitu. Yaudah, sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, mari kita opening dulu. Poco X4 GT Di negara tetangga lagi asik-asiknya menikmati Poco X4 GT. Di Indonesia, apalha tuh? Ya, Poco fans dibuat mengsedih karena Poco Indonesia nggak bawa seri Poco X4 GT ke Indonesia. Tapi mungkin HP yang mau rilis ini jadi pengobat Poco fans yang lagi galau. Ingat ya, mungkin. Spesifikasi Poco M5 yang baru diungkap adalah prosesor Mediatek Helio G99. Ada juga fitur Hyper Engine 2.0 Lite dan Game Turbo 5.0 untuk kebutuhan gaming. Poco M5 juga memiliki layar IPS berukuran 6,58 inch, resolusi Full HD+, refresh rate 90Hz, touch sampling rate 240Hz, dan dilapisi Corning Gorilla Glass 3. Kamera utama Poco M5 beresolusi 50MP, didukung kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP di bagian belakang. Sedangkan kamera depannya beresolusi 5MP, tapi sayangnya untuk tampilan desainnya masih mengusung waterdrop notch atau poni tetesan air. Yang dimana untuk tahun 2022 ini, HP dengan model kamera depan waterdrop itu kelihatan udah jadul banget ya. Sisi eleganya jadi sedikit berkurang. Sedangkan untuk gentasi sebelumnya aja, dari Poco itu, Poco M4 Pro ya, udah mengusung desain kamera depan yang punch hole atau titik tompel. Poco M5 rencana akan dipasangkan dengan RAM 4GB dan 6GB, dan untuk penyimpanan internalnya ada yang 64GB atau 128GB. Poco M5 ini menjalankan tampilan MIUI 13 berbasis sistem Android 12. Baterainya berkapasitas 5000mAh, tapi sayangnya untuk daya ngecasnya cuma dikasih maksimal 18W aja. Ya, fitur ini juga yang jadi banyak perbincangan di sosial media. Kenapa masih pake 18W gitu, sedangkan untuk pendahulunya seri Poco M4 Pro aja udah 33W. Dan fitur lainnya seperti dual SIM 4G, NFC, hingga slot microSD itu masih ada ya. Tapi sayangnya untuk gyroscope belum terkonfirmasi apakah secara hardware atau software. Soalnya di situs GSM Arena nggak tercantum gyroscope dari Poco M5 ini. Dan kalau nantinya nggak ada gyroscope secara hardware, fix, Poco bener-bener ngelawak buat si Poco M5 ini. Dan untuk soal harga, dari Poco Indonesia belum mengkonfirmasi langsung berapa harga yang ditawarkan dari Poco M5 ini. Tapi kalau dirilis secara global untuk harga Poco M5 itu mulai dari 189 Euro, atau sekitar 2,7 jutaan. Itu untuk varian paling rendah. Kalau Poco Indonesia kasih harga yang sama dengan harga global sih, fix, Poco ngelawak. Kita nantikan aja tanggal 8 November 2022 buat peluncuran dari Poco M5 ini. Semoga nggak mengecewakan para Poco fans yang udah terlanjur kecewa sama Poco X4 GT yang gagal rilis. Gua Vengga undur diri, adios. HP 2 juta, sinyal kebegal. Anjir, gini banget gua nulis skrip. Fuck.